Setelah diputuskan yuran TAPRA ditunda pelaksanaannya, Kepala Staff Kepresidenen Muldoko meminta masyarakat memberikan masukan kepada pemerintah untuk kebijakan TAPRA. Menanggapi potensi penerapan yuran potong gaji tabungan perumahan rakyat atau TAPRA mundur ke tahun 2027, Kepala KSP Muldoko menegaskan masih ada rentang waktu antara 2024 hingga 2027 yang bisa menjadi ruang masukan dari masyarakat ke pemerintah. Untuk itu Muldoko meminta masyarakat baik buru, pekerja, karyawan swasta hingga pelaku usaha memberikan aspirasi dalam penyempurnaan regulasi TAPRA. Selain itu, Muldoko juga menegaskan bahwa penghutan TAPRA hingga kini tidak akan dilakukan sebelum ada peraturan Menteri Keuangan Soal Penghutan untuk ASN dan peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Soal Penghutan untuk Pegawai Swasta. Maksudnya, Muldoko menegaskan bahwa penghutan TAPRA itu ada kekosongan pembayaran mulai dari 2020 kembali 2024 ini tidak ada, tidak ada proses pembayaran, tidak ada. Dengan munculnya TAPRA ini, nanti kita menunggu sampai 2027. Sampai dengan 2027 ini masih ada waktu untuk saling memberi masyarakat, memberi masyarakat, memberi masyarakat, berkosongan, karena dari khusus untuk yang 0,5 persen bagi para ASN yang dulu dimasukin dalam TAPRA itu tampungan perumahan ya, itu keputusannya dari Menteri Keuangan. Selanjutnya ya, pekerja mandiri dan swasta itu dari Kementerian Kemerintah. Dua-duanya belum buah. Oke, jadi dari awal disampaikannya bahwa akan ada penghutan wajib TAPRA itu memang akan diberlakukan tahun 2027. Jika ada beberapa waktu yang lalu ada statement dari Pak Basuki, menyatakan bahwa beliau dan juga Menteri Keuangan Simulayani menyatakan sepakat untuk penunda, tidak ada penundaannya. Jadi tetap pemberlakuan ini adalah 2027. Jadi kemarin mungkin apakah memang kurang satu kata terkait dengan pemberlakuan dari TAPRA ini, sehingga ada yang tersampaikan bahwa ini ditunda. Padahal basically 2027 tetap diterapkan gitu, tidak ada penundaan. Masih ada ruang kurang lebih dua tahun ya, dua tahun lebih katanya Pak Muldoko tadi, untuk bisa melakukan dialog, kita tunggu dialognya ya. Karena seharusnya menetapkan sebuah kebijakan apalagi yang berkaitan dengan sensitif nih, yuran-yuran ini ya harus ngobrol dulu kali ya. Sampai mengusaha dan juga pekerja. Dan bersama kami, jadi kami akan segera kembali.